Pemirsa Satgas Damai Kartens bersama TNI melakukan olah TKP pembakaran pesawat Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, 80% bagian pesawat hangus terbakar. Inilah kondisi pesawat Susi Air yang sudah terbakar 80%. Pesawat hanya menyisakan sayap, baling-baling, dan bagian ekor. Kaops Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani, tengah menyiapkan proses evakuasi badan pesawat yang tersisa. Landasan pacu atau runway bandara juga tengah dibersihkan untuk digunakan kembali. Satgas Damai Kartens juga telah mengecek dan memastikan Distrik Paro dalam keadaan kosong setelah ditinggalkan warganya yang mengungsi ke Distrik Kenyam karena takut dengan teror KKB pasca pembakaran pesawat Susi Air.